Timnas Australia lolos ke babak 16 besar piala dunia 2022 usai mengalahkan Denmark 1-0, pada laga terakhir grup D di Stadion Aljanouk, Rabu tanggal 30 November tahun 2022. Pada duel hidup mati itu, Australia menggunakan skema 4-4-2 dan Denmark memakai formasi 4-2-3-1. Pelatih Timnas Australia Graham Arnold memercayakan duet Mitchell Duque dan Rileigh McGree untuk jadi penggedor lini depan pasukan Socheros. Sementara itu, pelatih Denmark Kasper Hejulman menunjuk Martin Brightwhite sebagai mesin gol tim dinamit. Pertandingan berjalan cukup alot, meskipun Australia dan Denmark sama-sama melakukan tekanan, namun kedua tim masih belum mampu menyetak gol di babak pertama. Denmark tetap menguasai permainan di babak kedua. Hanya saja pertahanan kompak yang dimiliki Australia membuat Denmark frustrasi dalam membobol gawang lawan. Matthew Leckie memberikan kejutan kepada Denmark dengan gol pada menit ke-60. Gol itu tercipta lewat serangan balik cepat. Australia memanfaatkan kegagalan Denmark menembus pertahanan mereka. Striker Rileigh McGree yang berlari di sisi kiri serangan mendapatkan operan dari lini tengah. McGree kemudian memberikan umpan terobosan kepada Leckie. Setelah menapat bola dari McGree, Leckie mengecoh Joachim Mahehle lalu melepaskan tembakan kaki kiri. Bola tendangan Leckie mengarah ke pojok kiri bawah gawang Denmark, tetapi tidak bisa dijangkau Kasper Smeisel. Denmark terus menguasai permainan, akan tetapi Australia memiliki tembakan on target lebih bagus, 4 berbanding 2 hingga menit ke-87. Tendangan Alexander Bach pada menit ke-88 gagal mengarah ke gawang Australia. Denmark terus menyerang Australia pada menit-menit akhir permainan. Keeper Kasper Smeisel sampai maju hingga kotak penalti lawan saat sepak pojok. Tetapi tidak ada gol tercipta pada sisa laga. Dengan kemenangan ini, Australia berhasil menjadi runi-rub grup D dan menemani Perancis lolos ke babat 16 besar. Ini adalah kali kedua Australia berhasil melaju ke babat 16 besar piala dunia dalam sejarah mereka. Terima kasih telah menonton!